Nih! Nih! Udah jelas tuh, anggar dari Itu, liat dulu buruan Udah gue pilih sama satu lo, liat dong Saya bayar tuh Kalo mau PO sendiri orangnya gitu Dia sedus Maksudnya gue gak boleh beli Dari jantungan situ Set deh Berapa Indomart? Sama nih begini nih Kalo mau PO langsung ke Matelnya sedus gitu Matel di sekarang Nih deket nih Matel PO sedus Tidak Tidak Keselanya gue Mainan gini aja Bisa resiko lu dipecat ada Asli Tidak 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 Kalau dari sip saya enggak baru, saya yang salah. Saya masuk konfirmasi, Papa udah ngomong kayak gitu aja, gimana sih? Sipai kenapa enggak diambil aja? Kenapa harus ditipin? Kenapa saya enggak dengar tadi omongan tadi? Ini memang dipecat-ipecat. Gak guna juga saya mengenal berdini. Saya juga mariawan, tapi enggak harus ditipuin, Pak. Terus kenapa saya enggak boleh beli sekarang? Ya, bukan enggak boleh beli. Saya bilang kayak konfirmasi, bukan langsung saya kasih. Enggak, konfirmasi ke siapa? Saya sammenin sip 1 tuh, Pak. Barangnya udah datang dari pagi, bukan dari sip saya. Sip 1, kenapa enggak diambil gitu aja ya? Sekarang saya mau beli, masih aja dianungin. Nah, yuk. Kenapa? Kalau saya langsung ambil warangnya, baru disip saya, baru. Bapak boleh ngarah-ngarah ke saya. Sip 1, kan harusnya dia tahu ada barang datang ini. Kenapa enggak diambil? Justru enggak saya konfirmasi, tapi sabar dong, Pak. Kalau enggak dibayar? Kalau enggak dibayar, kalau enggak ada yang beli juga saya bakal kasih. Enggak usah kayak gitu. Saya kayak banting-banting. Bapak boleh bilang kira-kira nangan barang, apa yang kira-kira nangan barang segininya? Ya, nggak udah biasa kok. Bapak boleh biasa, di toko mana? Sama aja semuanya. Bapak tanya lah, semua jangan nyaman-nyaman sini. Ketua saya pernah makan di Bapak. Terus ini saya boleh belinya sekarang, intinya gitu. Saya harus nunggu berapa lama? Ngomongnya kayak kereta ya. Teman-teman doang, Mbak. Mbak, bisa begitu, Mbak. Terus kalau konfirmasi kalau udah di ini, bahasanya, gue enggak tahu. Gimana? Ini motil yang tinggi ini udah bayar. Udah. Udah ini ada yang mau beli, jangan kayak gitu, saya tahu banget. Saya enggak suruh bapak pergi loh tadi, saya bilang, saya konfirmasi dulu. Kalau enggak udah bayar kayak gimana, bahasanya jangan ngomong dipecat-dipecat dong. Saya juga saryawan, cuman bapak nggak berhak gitu yang saya. Saya cuma bilang konfirmasi. Konfirmasi, kenapa dia harus dikonfirmasi sih? Kan saya yang beli. Saya yang baru. Saya yang nahan barengnya, baru orang-orang yang mau konfirmasi. Apa sih? Dipecat-dipecat. Bapak, komplain aja saya. Bentar, setelah ini. Komplain aja. Enggak apa-apa. Ngomongnya orang-orang teman suruh, cuman sabar, konfirmasi doang. Dipecat-dipecat. Apa ini juga konfirmasi orang udah ada yang beli, kok udah ada yang ngetekin? Apa sih? Kerem banget ya. Ngomongnya, baik tuh dia. Kecuali saya pernah nahan bareng ini sama bapak. Baru bapak boleh ngemen saya. Oke, oke. Wah, ini dong. Kayak gini namanya. Bapak tadi kalau ngepo-po, bapak po aja sendiri. Kalau kayak gitu. Saya cuma bilang konfirmasi lho. Gue nggak punya duit banyak. Gue. Oh, yuk, udah. Harusnya bapak sabar. Jangan langsung bilang dipecat-dipecat. Enggak, masalahnya kan udah di-display. Kenapa harus gue nunggu lagi? Gitu. Saya bilang, saya nanya. Bukan suruh bapak lagi. Enggak, udah. Sama aja loh. Sama aja, sama aja. Bapak udah berapa ini? Komplen aja, Pak. Iya, oke, siap. Tenang. Komplen loh. Serem, eh. Ini.